Oke guys, bagi ini bersama saya Brian, Kevin Masih di channel HomiStory Kali ini kita akan bahas seputar DUTRO 110SG Sebelumnya kan, awal video gue Sebelumnya kan kita ngomongin FG ya Categori 3 untuk Ranger ya Untuk videonya kalian bisa lihat di deskripsi Untuk yang Ranger Spesifikasi lengkap dari FG235JP Kalian bisa lihat di deskripsi channel ini langsung Oke, langsung masuk ke 110SG Oke, check it out Dari 110SG ini ya Sebenernya banyak yang bilang mobil ini nanggung gitu kan Ah, mending beli pickup aja daripada itu kekecilan gitu kan Kalian pikir lagi dong Soal muatannya Kalian jangan samatin, samain ini dengan pickup Ini untuk muatan jauh lebih banyak lah dari Untuk pickup sendiri ya Kalau soal harga Salah-salah kamu bisa nanganinnya kok Kalian tinggal ngobrolnya ke sales kami Banyak orang yang belum mengetahui Ini lengkapnya tentang 110SG ini mungkin Jadi Banyak orang yang ngeremehin Untuk Inno ini kan soal Dutro nya ya Kalian harusnya Datang dulu lah ke dealer Kita ngomongin baik-baik Set Kita ketemu harga, beli Jadi Sebenernya kalau di Dutro 10 SD ini ya Terus banyak yang bilang Bang, kabinnya jelek Ya Kalian yakin kabin jelek Kalian sih Bandingkan Kompetitor kami yang dengan menggunakan Kayak misur-misi Kondisi yang lainnya ya Seri FE FE 71 FE Berapa gitu ya Sebenernya sih Disini soal kualitas Eh Soal kualitas Sebenernya Dutro ini jauh loh Soal keawetan Soal Daya tahan itu sebenernya jauh loh Dutro ini Pertama pesaing-pesaing lain Kalian tuh Seharusnya lebih Apa Datang dulu lah ke dealer Lampung ini Di Atau misalnya kalian ada di cabang-cabang Seperti Jakarta Kalian nonton video ini Kalian bisa datangin dulu dealer-nya Omongin baik-baik Karena Kalo soal ketangguhan Dutro ini jauh lebih baik Daripada kalian Kali ini kita akan melihat Rincian Nah maksudku rincian ya Spesifikasi lah intinya Kalo spesifikasi Sebenernya kalian bisa lihat Di link deskripsi Kita disini bakal ngeliatin Tampilan lebih lah Display dari Justru 110 SD nya Oke Dari sini kita bisa lihat Disini ada spionnya ya Untuk disini kita lebih kayak Review Oh iya review Kita lihat disini ini spionnya Jadi Kalo ada yang bilang Ah cuma kelasnya Kelasnya masuk ke Kelas Spicup gitu kan Sebenernya gak sih Jauh Jauh Di atas Spicup Karena memang ukurannya Tapi kalo untuk ukuran Dia memang ukurannya Duh Gila ya Muka ini Sebenernya sepikep gitu Maka ada kalo sepikep Lebih dikit lah Grand Mac gitu ya Nah terus kita masuk ke Disini ya Untuk kita Masuk kan Mau kan Ayo Disini ada Apanya Dashboard Dashboard Ada dashboard nya Kita lihat disini Cukup luas Kalo kalian Ngeliat Kayak Merek-merek Isuzu Itu Lebih Lebih Dia gak fokus kesini Tapi kalo Blutron ini lebih fokus kesemua Jadi seluruh Untuk bagian dashboard Untuk bagian Daya tahan Ketangguhan 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 mesin Itu Jauh lebih Tangguh daripada Meramain klien Nah terus dibagian sini nih Kalian bisa lihat Dia Coba gini Saya coba ini Kameramen Yang Dia tuh Apa ya Kayak Smooth gitu loh Kayak Ini ngebawa gitu Eh gitu Gila Kayak Narik gitu loh Kayak Oh gila sih Parah kalian yang bener-bener beli ini Baru bener-bener beli ini Gua udah punya duplo itu Segini Nih Gua udah ada 20 nutro Gua padahal karyawan sini gua beli Jadi misal gua 20 nutro Bayangin gua udah beli loh 110 SD itu 10 Gua beli Terus 130 AT Yang LSD ya Gua beli Ada 10 lagi kan Jadi kalo 20 nutro Sangitanya gua madu Boi-boi Gila loh Makanan Kalian tuh ngobrol dulu ke dealer Intinya dateng dulu lah Ke dealer Ngobrol-ngobrol dulu mas anas-anas kami Pasti kalian dapet hasil lebih Soalnya parah sih ini Saya nih ya Pas cobain Ngendarinin nih Gitu-gitu Wee gila Gila sih Parah 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 Gitu Salut Gitu Gitu Oke kita lanjut lagi ke bagian baru Baris sini Baik sini aja Baris sini aja Oke nih Untuk bagian bannya Kalian bisa lihat disini Dia minimalis Terus Beda ya Dia agak semi-semi gitu lah Sebenernya kalo dibilang Bannya ini sama dengan kayak Kutuannya Beda jauh sama-sama-sama-sama-sama Tapi dia kayak agak Semkeramannya nih Tuh Pas saya ngobain yang mobil saya dulu aja Bu ya Silah Semkeramannya Udah habis pikir loh Semkeramannya tuh Oh gila Dikit banget Nah ini Ini yang terakhir nih guys ya Ini terakhir Pengalaman gua tuh ya Waktu berkendala malem Banyak orang Kena kendala gitu Saat kendala malem Aduh lampunya Kurang terang kan Gila Ini yang gua Aduh gila Aduh gila Aduh gila Parahnya Ini parah Parah ini Yang gua dapetin Nah selama berkendala Gua ini juga sekaligus Sopir Dan sopir gua pun juga ngomong kayak gitu guys Oke kita lihat sini Kamera main Lampunya tuh Ada kristal-kristal gitu guys Ada kristal-kristal kayak Ngebantu kita Menyongsong hari depan Lebih cerah gitu kan Asik Gila Lampunya Itu udah kayak lampu Apa ya Lampu sorot-sorot Lapangan bola itu Gila 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 Ini yang terakhir Tadi kan gua bilang gitu Yang terakhir ya Yang terakhir itu Lampu ya Sorry gua ralat ini Benuguran terakhir nih Parah Gua kemarin loh Gua bayangin Gua punya pengalaman gua Jalan-jalan sama Temen-temen gua Naik dutro Naik dutro Lu bayangin Jalan-jalan Gua kemarin jalan-jalan ke Apa Ke Palembang yang jembatan itu Jembatan lu lupa gua namanya Ampera-ampera ya Gua ke jembatan Ampera Naik dutro Lu bayangin Tangki ini Gua salusin Sama tangkinya gua salusin Jadi gua jalan-jalan itu Itu Satu 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 kali isi bensin setengah Gua gila kan itu Parah sih itu Gua 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 ampe muntah Gua ampe muntah Ini saking Gua irit banget sih Emang kalo kalian bilang Apa sih yang diandarin dari Hidro Itu sih salunya Ketangguhan Dan Handal Dan irit Gua beneran irit Lu Ya memang kalo misalnya kalian ngerasa Ih harganya sama merek lain Lebih mahal ya Balik modal He hei Balik modal Gua ampe Sekian dari saya Brian Kevin Dari channel Homie's Holy Oke sekian dari saya Brian Kevin Dari channel Homie's Holy Oke Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Bye Bye